Intro RCL 95.7 kami ada bersama Anda ketemu lagi dengan saya Kamela Norin dan ternyata kru RCL dan kali ini kita tengah mengunjungi salah satu hotel terbaik yang ada di Kabupaten Sukabumi dan kali ini juga kita akan berbincang dengan salah satu tim dari Grand Ine Samburaji Beach Hotel Palabu Aratu Kabupaten Sukabumi disini ada Mbak Mentari selaku marketing komunikasinya dari SBH dan juga ada eksekutif chef, ada Chef David jarang-jarang ya, biasanya kita nemuin chef itu di dapur, sekarang kita disini dulu ya Chef ya oke, dan sama Tocel kali ini kita akan berbincang terkait dengan program akhir tahun dari SBH itu sendiri kalau misalnya kita ngomongin hotel SBH itu apa, ataupun juga kamar yang sepriata, mungkin masyarakat lebih tahu ya karena ini salah satu hotel terbaik yang paling dicari ketika kita main ke Sukabumi hotel mana? hotel SBH gitu ya oke, Mbak Mentari sehat ya? Alhamdulillah, sehat kelihatannya ini ceria banget gitu ya, seceria Mbak Mentari betul ini mic-nya boleh agak sedikit karena suaranya lembut gitu ya kalau saya kan rebek gitu oke, Mbak Mentari, ini kan hotel SBH ini memang sudah menjadi brand ya sudah jadi brand Kebupaten Sukabumi lah tepatnya dan apa sih yang disuguhkan hotel SBH ini terutama di akhir tahun 2023 ini? iya, untuk Nataru ya, Natal dan Tahun Baru kebetulan kita memiliki paket untuk tahun Natal dulu mungkin ya untuk Natal kita dengan tema Joyful Desember dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 untuk promo berlaku nah untuk harganya di harga Rp1.299.000 sudah termasuk TV Deluxe dan juga 2 kali makan makan malam dan juga makan pagi plus dapat kopi dan yang lebih spesialnya lagi tidak melulu hanya untuk tamu menginap jadi untuk Gen Z, anak milenial yang memang suka ada aktiviti di malam hari bosen nih mau makan dimana bisa langsung datang aja ke Granasamudra Beach Hotel oke, betul dengan harga hanya Rp150.000, all you can eat ada paket lain lagi selain paket apa? ada, khusus untuk di tanggal 31 Desember karena tahun baru dong nah untuk temanya kita di Hawaiian Night dimulai dari pagi kita standby dengan menggunakan kostum Hawaii wow, adem ya? udah kayak di Maldives aja anggap lah ya mulai dari tanggal sekitar tanggal berapa ya? udah ornamen Hawaii-Hawaii itu dengan 27 udah 27 kita udah ready, dimulai dari depan sampai garden sampai pantai kita udah ornamen Hawaii jadi suasana untuk tahun barunya sudah bisa terasa terasa banget lah ya? iya oke, kalau dari segi konsep sendiri apa? ada apa? ada yang apa namanya yang ditonjolkan gak di tahun ini daripada tahun sebelumnya? karena kan tahun ini tuh lebih ke, kita tuh udah endemi ya udah berakhir ya Covidnya meskipun sekarang mungkin masih ada tapi tidak terlalu apa namanya seperti dulu ya kemungkinan banyak masyarakat ataupun juga wisatawan yang datang ke Sukabumi nah apa yang ditawarkan oleh SBH yang menjadi unggulan di akhir tahun ini? kita yang menjadi unggulan itu dari Gala Dinner oke yang menjadi perbedaan di tahun lalu karena Chef ini menciptakan untuk Gala Dinner kita itu 100 macam makanan dengan fresh seafood tentunya fresh seafood ya? asli fresh ya? 100? itu 100 itu langsung dimakan? 100 macam makanan gitu iya kalau bisa sekalian makan iya makannya gitu untuk harganya itu untuk tahun baru nih kembali lagi untuk paket ya Bu untuk paket tahun baru kita di harga 2.500.000 sudah net itu untuk seafood deluxe oke dua kali makan Bu dua kali makan? udah dapet seafood yang fresh itu? iya, dan Bu udah termasuk kita voucher ya karena kita nanti dapet voucher kita ada door price-nya Bu oke, depresnya dapet apa nih? iya, voucher hotel ada 25 voucher hotel jadi door price itu 25 voucher hotel? betul 1 orang 1, apa 1 orang 25? nanti kita diundi Bu dan ada sedikit gamesnya gitu dan kebetulan untuk target kita nggak melulu lagi kan untuk hanya tamu menginap saja untuk kita aja yang khususnya daerah Pelabuhan Ratu kalaupun memang ingin merayakan tahun baru di kita aja 250.000 udah termasuk makan malam pesta kembang api dengan entertain kita dan ditambah lagi dengan harga 250.000 kalau kita hoki kita mendapatkan liburan ke Bali gratis wah penonton ya penonton ya penonton ya cuma kita mengeluarkan 250.000 kita udah bisa jalan-jalan ke Bali karena ini bukan bintang 4 Bu bintang 5 kita kasih di Bali wow meru udah begitu tiket pesawat wah kita anggap lagi wah temen-temen disana luar biasa makanya mentari excited dengan set ini bukan hanya sekedar kita memberikan gala dinner dengan 100 macam makan iya fresh seafood tapi itu intinya intinya kita ada kalaupun memang tidak terlalu hoki bisa jalan-jalan ke Bali tapi kita banyak sekali pocar hotel oke yang pasti buat temen-temen sebatasnya yang ada di Pelabuhan Ratu juga boleh ya nah apalagi yang jauh-jauh hari ini mumpung masih ada waktu 2 pekan lagi ya ini dipersiapkan nih cuma 250.000 dapat gala dinner bisa menikmati pesta kembang api musik dapet voucher siapa tau koki mau bulan madu kedua bang tunggu disana tingkat pesawat juga gratis gratis ini mah apa lagi tinggal buat jajahnya aja kali ya jajahnya mah sendiri makanya satu keluarga kita ayo beli kalau misalnya 5 pocar aja nggak mungkin nggak dapet nggak keluar pasti keluar itu 60.000 itu untuk satu orang berarti ya betul pocar untuk satu orang nah kalau itu kan perbedaannya bagi yang tidak menginap nah kalau untuk benefit untuk yang menginap pada saat malam tahun baru apakah mendapatkan benefit serupa? sama tidak ada perbedaan sama betul-betul sama apalagi lebih banyak benefitnya ya bagi menginap ya iya dikasih kalung hawai dikasih trompet gitu nggak cuma di hawai atau di bali aja yang ada kalungnya di sini juga ada ya vibesnya kita hawaii sekali terus kita ada hula dance nya oh hula dance gimana tuh ada hula dance nya nanti kita eventnya di bawah hula dance terus perform dari DJ juga kita ada terus band juga kita ada itu sih voucher sih aku yang excited itu kalau ini sih anak-anak yang saya udah melongo dulu nih kayaknya tahun baru di sini gitu ya iya kalau kita cukup satu kamar nyamber banyak-banyak gitu oke berarti memang ini udah terkonsep sekali ya dan tahun ini sangat matang sekali apalagi ini menjadi daya tarik bagi masyarakat ataupun juga para wisatawan tidak hanya wisatawan yang berada dari luar kota tapi juga wisatawan yang ada dalam kota sendiri iya biasanya laboratu ini menjadi salah satu tempat yang akan dikunjungi iya terlihat sekarang juga udah mulai banyak anak sekolah keluarga gitu yang berdatangan ke sini ya tadi kita melihat-lihat banyak sekali berarti memang ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh SBH betul betul kita kena melihat banyaknya family yang ke sini itu karena apa kuncinya enaknya nginep di kita itu view view langsung ke pantai kita ada frypot beach-nya juga garden dengan luas dan di homara restoran gak usah risau lagi takut anak susah makan atau apa kayak gimana kita ada fly kids-nya ada fly kids-nya sekarang ya iya betul ini paket lengkap banget ya iya jadi khusus banget nih untuk family itu wah kita lebih mendominkan untuk yang family gitu family ya iya kan akhir tahun biasanya bareng keluarga bareng orang-orang terdekat libur panjang iya betul buatnya di homara restoran ini juga selain makanan yang enak ternyata ketika ada anak-anaknya gak usah takut ya anak-anak masukin aja ke teman bermain gitu betul sambil dikasih makan tentu iya betul dan chef ini membuat stall khusus untuk kid corner oh ada kid corner ya jadi khusus makan untuk jadi kalau untuk merihal makanan nanti chef yang akan menjelaskan menjelaskan gitu oke dan memang ya ini itu gak keliatan sayang kalau kekecilan agak dekat aja ini biasa ya timnya emang seperti itu gitu karena kaca mata saya tebal tolong agak diperdekat oke dan kalau tadi kan kita menjelaskan tentang paket-paketnya ya nah kali ini Norin mau tanya ke eksekutif chef di SBH ada chef David pengen dengan suaranya nih biasanya kan suara aroma ya suara aroma aroma yang tersium kalau ini pengen suara yang terdengar ke masyarakat siap 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 di sini kan di paling titik berat kan ya apalagi di kegiatan ataupun juga tadi permunggulan ada galadiner nah chef kan menyediakan 100 macam makanan fresh seafood betul nah itu seperti apa chef apakah chef memang niat membuat 100 makanan dalam hari itu juga ataupun juga itu menunya tuh ditarik dari mana sih chef apa menu chef sendiri ataupun juga menu yang disuguhkan oleh SBH khusus untuk di akhir tahun ini chef kalau untuk menu sih ya kita mix aja ya dari mungkin dari Western sampai ya Nusantara ya otomatis kan gitu karena kebanyakan tamu kita juga selalu nanyakan seapur seapur kan gitu karena memang letak kita di pinggiran pantai gitu jadi memang kita tonjolkan fresh seafood dan ini memang dia pengalaman saya dari 20 tahun ya mengabdi di kitchen ya ini sih jagoannya kitchen ya udah 20 tahun ya jadi mungkin saya tuangkan di SBH ini wow jadi legasi gitu kenangan kan gitu jadi biar tamu yang nanti merayakan akhir tahun di sini biar tahun depannya bisa balik lagi kemari wow tapi ada yang menarik chef ada kids corner ya ada makanannya bener bener nah itu ada makanan apa aja yang memang bisa menarik untuk anak-anak sehingga si anak-anak ini bisa enjoy gitu di dunianya gitu pada saat makan jadi kalau kata Sunda ya ntar nge-rewo gak orang tua nge-rewo gitu bahasa traduit orang ya gak ngerecokin chef gitu itu apa chef menu-menunya kalau untuk anak-anak ya saya kayak saya punya anak juga itu paling suka tuh pah makan burger gitu ya kita buat mini burger mungkin ya mini hotdog juga jadi untuk gak berlebih juga sama mereka gitu dengan harga yang terjangkau pastinya kan gitu jadi gak buat kantong apa juga bolong gitu kan jadi ibunya senang anaknya lebih senang lagi kan gitu oke buatnya memang ini spesial ya dibuatnya ya iya bener nah kalau untuk menu-menunya sendiri ada perbedaan gak sih menu antara Natal dan Tahun Baru? kalau untuk menu sih ya kalau Natal ya khususnya kan kita tarik lah Natal ini kan tradisi di Eropa ya oke dimana keluarga tuh berkumpul mungkin salju ya jadi biar lebih kehangatan tuh terjalin ya makan malam bareng gitu makanya disini kalau Natal sekali ini di SBA kita bikin people western ya western ya jadi ya mungkin masyarakat pelabuhan ratu yang pengen ngerasain makanan western ya bisa dateng ke SBA ya nanti kita buat ya macem-macem lah dari mulai roast chicken ya grill piece juga pastinya ikan ya yang kita jadikan menu western ya dan aneka lainnya risetnya juga pastinya ya bagi yang pencinta manis mungkin ya itu wajib datang kesini aja oke ada tema-tema anak-anak banget ini ya tema-tema anak-anak banget sef kalau untuk menu andalannya sendiri sef apa sef di SBH ini dalam rangka promo Natal ini sef menu andalan paling andalan untuk andalan sih yang seperti tadi kita balik lagi ya press seafood sih ya kalau saya ngangkat dari awal saya join sini memang target saya tuh mengangkat seafood ya seafood biar jadi apa signature di Hotel SBH ini itu sih yang saya tekankan kan jadi mudah-mudahan ini bisa diterima semua kalangan gitu oke sip 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 kita selalu selain ada apa cumi kita juga ada gurita iya gurita oke udah nyobain gurita belum ya saya belum kayaknya nih hahaha di hari Sabtu malem ya ya udah hari-hari saat itu nonton guritanya gitu kan SBH buat penasaran selalu gitu oke 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 itu kan tadi seputar makanan ya sep ya iya dia sep sendiri nih sep ini agak agak melimpir sedikit ya iya chef kan ini jago banget nih sudah 20 tahun nih nah ini apa yang menarik chef David sendiri terutama ya jauh-jauh mungkin bukan asal dari suka bupatan suka bumi ya bener yang menarik chef David sendiri sehingga bisa mengabdikan diri di dapurnya SBH di Humara SBH seperti apa? sebenarnya dari mulai saya merintis karir di kitchen tuh saya buat list ya gitu namanya saya pengen kerja di city hotel oke mungkin resort dan pantai itu semua udah pernah saya jalani beberapa jadi saya pas dapat tawaran KCBH di pinggir pantai langsung tanpa basa-basi saya tinggalkan hahaha tapi bagus jadi menghasilkan makanan yang indah dan enak ya gitu sih jangan ada keraguan di hati gitu hahaha kita lengkapin dulu listnya baru kita mulai mungkin berkolaborasi ya berkolaborasi sama tim yang ada gitu oke terima kasih chef mungkin nanti juga nanti kita bakalan ngeliat-liat gitu ya situasi-situasi harus mencoba juga harus mencoba ya oke dan kita balik lagi ke Mbak Mentari nih Mbak Mentari ini kan akhir tahun dan apa tahun baru dan ada target sendiri gak sih Mbak dari SBH sendiri di tahun 2023 ini terutama di program Nataru kali ini iya sangat disayangkan target kita tuh pengennya asli orang pelabuhan sih yang harus menikmati oke jangan hanya yang tersohor yang sekarang itu jauh-jauh ya dari Jakarta dari Bogor dari Bandung gitu aku sangat berterima kasih gitu bahkan sangat terima kasih yang sudah tamu loyal kita dari tahun ke tahun selalu datang ke Grand Inasa Mudra Beach nah disini Mentari mengajak makanya GM dan Chef ini mengambil konsep yuk kita dibuat secara terbuka oh you can eat gitu di harga 150 ribu bahkan apabila mengambil lebih banyak kita berani memberikan diskon oh jadi kalau makin banyak di diskon iya kalau bawa pulang boleh gak? aku saking pengen merasakan gitu kan untuk apa ya warga pelabuhan ratu ini untuk tetap bisa kayaknya mereka itu kayak pada takut gitu untuk masuk ke hotel pasti mahal lah kantong jebolai gitu padahal kalau di pinggir disana kalau satu orang jajan lebih dari 50-100 gitu kan 100 lebih gitu bahkan ada yang sampai 200 kalau kita 150 all you can eat gitu dengan suasana yang romantik gitu ada di tepi pantai juga kita ada barbecue bayangin dulu enak banget sambil makan sampai puas sampai tidur disitu juga tapi smoking dulu pastinya ya iya bisa reservasi juga ke kita oke nah kalau untuk reservasi nih Mbak Mentari karena kan masyarakat apalagi yang luar ya yang jauh kalau misalnya yang deket SBH mungkin langsung ke SBH oke nah kalau untuk wilayah luar kota nih luar kota Sukabumi kalau mau pesen misalnya nih kan jauh-jauh hari tapi mereka penuh ya betul betul nah kalau mau pesen harus hamil berapa dan kemana nih kalau misalnya order kayak promo ataupun juga mau menginap di SBH oh iya kebetulan kita punya website tersendiri website kita di www.gradinasamurabit.com gitu untuk harga paling termurah bisa dibandingkan dengan OTA yang lain jadi disini Mbak Mentari mengharapkan untuk para tamu pengunjung khususnya untuk sobat gaya SBH baiknya langsung apa ya namanya booking atau reservasi kamar melalui website kami karena untuk harga dijamin lebih murah dibandingkan dengan OTA lainnya berarti SBH itu udah keren banget ya punya servasi sendiri website itu sendiri kalau itu kan untuk kamar kalau untuk seperti gila dinner dan promo lainnya masih sama di website tersebut untuk order bisa karena kan kita apa ya menyimpan nomor reservasi kita gitu dan untuk di Instagram kita ada di biolinknya di paling atas ada nomor reservasi atau di best price bisa langsung di klik dan disitu juga kebetulan ada nomor mentari dan nomor kalaupun memang mau ada event gitu kan atau grup bisa juga di klik langsung event atau grup wow langsung tersambung dengan sales kita luar biasa di permuda di permuda karena kan era digital juga ya betul jadi kalau mau order itu enggak usah jauh-jauh yang deket juga boleh ya kan apalagi ada nomor mentari disitu jangan sampai nelpon tengah malam ya jangan kalau buat mesen booking hotel boleh siap diganggu siap diganggu jadi suka seneng ya ini kayak cowok-cowok ngedenger siap ngeganggu nih diganggu untuk booking sih gak apa-apa ya iya betul oke Mbak Mentari tepatan terakhir deh harapan Mbak Mentari dan Chef sendiri terutama di program akhir tahun dari SBH ini seperti apa? semoga diterima dengan konsep yang baru kita ini gitu dengan Hawaiian Night ataupun dengan Joyful Desember dengan kita ada perubahan yang sedikit demi sedikit kita rubah semoga diterima dan kita sangat berlapang dada untuk menerima masukan dari customer kita gitu karena kita nomor utama adalah komen komen dari customer kita gitu kita menomersatukan komen sih karena itu membangun buat kita kita yang disedihkan kalau misalnya dia tanpa memberikan masukan ke kita sedih jadinya kita lebih berlapang dada dengan komen-komen yang membangun untuk kita oke keren ya jadi memang ini SBH itu harapannya pengen di komen netizen tolong netizen komen ya oke mungkin tambahan dari Chef David sendiri kalau dari saya pribadi ya harapan saya sih di tahun 2024 nanti ya seluruh tadi sama seperti Mbak Mentari tadi ya seluruh customer tuh lebih percaya lagi kan sekarang udah percaya lebih percaya lagi kan gitu jadi untuk kebutuhan kamarnya maupun kebutuhan makanannya mari datang kemari kan gitu dijamin kan gitu kita lebih mengutamakan pelayanan oke keren 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 berarti memang ini salah satu program dan juga konsep yang dimiliki SBH ini mudah-mudahan juga masyarakat bisa tertarik ya apalagi dengan promosi-promosi yang notabene sendiri adalah berbeda dari yang lainnya dan juga ini memanjakan yang datang deh pokoknya iya bener memanjakan yang datang dan juga terima kasih Mbak Mentari kita bincang-bincangnya terima kasih Chef David siap siap untuk waktunya diganggu ya dari dapur iya masalah masalah terima kasih dan mudah-mudahan mudah-mudahan juga kita bisa ikutan gabung di acara akhir tahunnya nanti ya oke boleh ya ditunggu ya dan masyarakat Bupaten Sukabumi juga untuk anda warga masyarakat yang ada di Sukabumi tunggu apa lagi segera reservasi dan juga mencari tahu nih mencari tahu tentang program-program ataupun juga promosi akhir tahun yang ada di SBH Palabuan Ratu Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat Kamila Norin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh